Intro Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan setara dengan sekolah menengah pertama di kampung Buta Ejaya Goa Sulawesi Selatan, viral Karena diduga menganut ajaran sesat, seluruh siswa berusia remaja yang menjadi pengikut di Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah ini diduga tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu Pimpinan Yayasan bahkan melarang siswanya untuk memakan daging, ikan, serta minum susu Aliran ini telah didirikan sejak tahun 2019 lalu dan dibangun di lahan seluas seribu meter persegi Yayasan ini pun memiliki kurang lebih 100 siswa atau pengikut Namun pimpinan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah berdalit jika dirinya tidak melarang siswanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu Hingga kini pihak MUI Sulawesi masih bekerjasama dengan pemerintah setempat dan penegak hukum untuk mendalami kasus ajaran sesat di Yayasan Terima kasih telah menonton